Sudah? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Bapak Emuim. Yang kami hormati dari Kemenap. Bapak Kemenap yang kami hormati dari Bapak Kemenap. Pagi ini, atas ijim Bapak Kapolres Garut, kami dari Satresri Boris Garut akan merilis titik bidana kekerasan perbuatan cabut. Yang dilakukan oleh seseorang sebagai pektum guru homeschooling terhadap beberapa anak yang dia ajar. Dengan awal mula kejadian, salah satu korban anak ini mengadu kepada orang tuanya. Akibat dari perbuatan tersangka ini. Kemudian, anak orang tua tersebut bertanya lagi kepada orang tua lainnya yang sama-sama anaknya diajarkan di rumah tersangka. Kemudian, setelah diklarifikasi, baru kemudian orang tua tersebut melaporkan kepada kami atas perbuatan cabut yang dilakukan oleh Oknum Guru Homeschooling tersebut. Kemudian, kami melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap titik bidana ini dan kami telah berhasil mengamankan tersangka dengan inisial AS sekitar umur 50 tahun di rumah daerah Samarang pada hari Jumat kemarin. Dan Alhamdulillah, kami telah memeriksa beberapa korban dan melakukan visu terhadap beberapa korban tersebut. Jumlah korban berapa? Jumlah korban pada saat ini adalah 17 orang. Laki-laki semua? Semua laki-laki. Usia berapa? Usia di antara 9 sampai 12 tahun. SD dan SMP yang diajarkan. Modusnya gimana? Modusnya adalah si tersangka mengajarkan di rumah mengajar di rumah kemudian ketika mengajar dia membujuk rayu kepada anak-anak tersebut. Kemudian setelah membujuk rayu dia mengancam kepada anak-anak tersebut korban anak tersebut. Kemudian apabila dia melaporkan akan dibisi dengan bahasa ulah bebeja kesasahan bisi diarah atau jangan bilang kepada siapa siapa bisi diincar.